Kemeriahan Malam Takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah sangat terasa kalah 125 peserta pawai dari setiap kelurahan, kecamatan, OPD dan organisasi keislaman turun ke jalan dalam arak-arakan pawai takbiran. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pemerintah kota Batam selasa malam 9 April. Ratusan kendaraan hias mengelilingi kota Batam dimulai dari dataran Engkau Hamidah dan berakhir di Simpang Tembesi. Kendaraan hias ini akan dinilai oleh tim juri untuk mendapatkan hadiah sebesar total 36 juta rupiah. Wali kota Batam Muhammad Rudi mengaku bangga dapat menyaksikan kerumunan dan kegembiraan warga. Ia pun berpesan untuk selalu menjaga kekompakan termasuk antarumat beragama agar pembangunan Batam menuju kota baru yang dicanangkan segera terrealisasi. Karena malam ini adalah malam kekbiran kita selesai melaksanakan puasa maka saya bicara tadi satu arah. Tapi perlu kita ingat bahwa semua agama yang diakui oleh pemerintah sampai ke daerah harus kita diakui sama-sama. Intinya apa? Batam menuju kota baru dengan semua nuansa agama yang ada di Indonesia dan di kota Batam. Kegiatan ini turut dimeriahkan oleh musisi lokal Malai Kustik dan Festival Lampu Colok yang merupakan tradisi masyarakat Melayu bernilai gotong royong dan kebersamaan dalam bingkai keagamaan. Dari Batam Kepulauan Riau, Holdan Parlanguan, Kantor Berita Antara, Muartakan. Dari Batam Kepulauan Riau, Holdan Parang